Ketika ada satu bagian dalam sholat atau dalam ibadah disebut dengan mustahabbah, bukan bagian dari wajib, maka hukum mustahabbah itu memberikan konsekuensi perluasan, fleksibilitas dalam pengamalannya. Sepanjang yang diamalkan itu masih ada dalam frame tuntunannya, masih ada tuntunan dalil-dalil syariatnya. Misal, saya beri contoh, dalam sujud saat sholat, sujud apa hukumnya? Wajib, karena bagian dari rukun, anda tidak sujud, batal sholat anda. Tapi bacaan sujudnya, apa hukumnya? Sunnah, ya subhanah rabbi al-a'la, ada pilihan setiap bacaan, subhanah rabbi al-a'la wa bihamdi, ada yang lain dan seterusnya. Pertanyaannya, lihat baik-baik, bukankah Nabi mengatakan aksirud doa, perbanyak doa sholat sujud, perbanyak doa. Sekarang kalau saya mau berdoa, boleh nggak saya berdoa yang saya butuhkan? Bacaannya belum pernah disebutkan oleh Nabi, tapi kebutuhannya saya rasakan sekarang. Saya kan nggak bisa membacakan sesuatu, misalnya, mohon maaf, yang sekiranya tidak saya alami. Saya minta, tapi saya nggak butuhkan. Saya butuh air, bukan butuh spidol. Apakah mungkin saya katakan, ya Allah bawang, belikan saya spidol. Berikan saya spidol, berikan saya spidol. Mustahil, pasti saya minta air. Jelas sampai sini? Maka dari itu, ketika Nabi mengatakan, perbanyak doa dalam sujud, perbanyak doa dalam sujud, itu artinya, boleh kita memperbanyak doa dalam sujud sepanjang apa yang kita butuhkan itu yang kita mintakan. Hanya teknisnya diatur oleh para ulama. Jika bacaan itu disebutkan oleh Nabi, maka ungkapkan, lafadkan. Misal, Nabi membaca misalnya dalam sujudnya. Misal, ya. Misal, Misal, Ketika Anda mendapatkan bacaan-bacaan semacam ini, Nabi pernah bacakan, maka Anda boleh kemudian mengulangi dan melafadkannya. Tapi jika Nabi tidak pernah melafadkannya, untuk kehati-hatian, kata para ulama, Anda boleh meminta apa yang Anda hajatkan, tapi cukup dalam hati saja. Tidak perlu dilafadkan di sini. Paham, ya? Maka misal, maaf, Anda sedang akan menempuh pekerjaan besok. Ada pertaruhan dalam proyek Anda. Sujud, minta pada Allah, boleh. Tidak harus dilafadkan. Minta dalam hati Anda, mohon, mohon, mohon. Anda yang duhai, sedang akan lamaran besoknya. Ya, belum akan ditentukan, diterima atau tidak. Gitu kan? Masya Allah, minta kepada Allah, ya Allah, mohon, ya Allah, mohon, ya Allah, mohon, ya Rabb, mohon, ya Rabb, dan sebagainya. Taib, duhai Anda yang akan besoknya ujian misalnya, akan menentukan dalam ujian perkulihan Anda. Dalam sujud, minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham sampai sini? Terima kasih.